Hanya hitungan beberapa jam, sopir truk muatan yang terobos penyekatan di Ogan Ilir berhasil diadang polisi. Truk muatan wortel dengan pelat nomor BK8038EK itu diadang petugas setelah keluar dari gerbang Tol Bakauhani Selatan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Ada pun dua pengendara truk telah diperiksa petugas beserta barang muatannya. Sopir beserta kernet truk lalu menjalani swab tes antigen dan dinyatakan negatif COVID-19. Sementara pengemudi truk bernama Hendry telah meminta maaf kepada polisi. Sebelumnya, beredar di media sosial, sebuah truk muatan menerobos penyekatan di gerbang Tol Keramasan di Ogan Ilir. Pada Rabu 28 Juli 2021 petang. Karena tak dapat menunjukkan dua dokumen kesehatan tersebut, petugas meminta truk tersebut putar balik.